Ketika layar kehidupan terkembang, dalam bentangan waktu, angin laut mendorong perahu harapan ke tengah samudera kebimbangan. Dalam ketidakpastian tujuan, sang nakoda tak tahu hendak ke mana perahu akan diarahkan. Seperti halnya dengan kehidupan Budi Anduk, ia pernah kebingungan dalam mengasah talenta yang dimiliki. Kemana sang takdir akan membawanya? Profesi apa yang harus ditekuni? Gue pengennya jadi ini loh, gue pengennya kemari. Gue nggak bisa ngelawan kehendak. Itu namanya takdir. Tapi gue bisa berubah nasib gue dari seorang pengangguran menjadi orang pekerja. Itu perubahan nasib gue. Artinya gue harus berubah. Gue harus bekerja, apapun itu. Akhirnya jadinya kemari. Tapi keinginan gue nggak jadi. Gue jadinya menjadi pelawak. Itu kan gue nggak tahu. Semasa remaja, Budi Anduk pernah bercita-cita menjadi seorang pencipta lagu. Terjun di dunia entertain itu pengen jadi orang bilang pencipta lagu dulu ya. Dulu kan zaman-zamannya. Dulu zaman gue jaman lebih mesak. Wah top-top ya lu. Pengen jadi pencipta lagu. Kalau misalnya pencipta nyanyi kan mukanya berantakan, nggak cocok kan gitu kan. Takut orang betul ngeliat, geli gitu kan. Mendingan jadi pencipta lagu aja deh. Kan nggak ditonton orang mukanya gitu. Dengan bermodal coba-coba, Budi pernah menawarkan lagu ciptaannya ke perusahaan rekaman. Sobat gue titipin tuh ke salah satu recording pernah. Iya. Kerekam pakai gitar doang. Panitipan lagu. Iya, itu gue remaja tuh gitu. Kan ini cap-cip-cup. Siapa tahu kan gitu judulnya dengan modal siapa tahu. Gitu udah taruh aja. Meskipun gue sudah dilamati, nggak yakin juga. Karena kan banyak orang. Bahkan mungkin bukan ratusan ribuan orang, gue udah ada yang naruhkan lagu itu. Ya, cap-cip-cup aja udah gitu. Dalam putaran waktu, setelah menjajal kemampuan menjadi seorang musisi, Budi pun memutar haluan menjadi seorang pelawak. Pertemuannya dengan Eko Patrio dan Akri, mengawali kiprahnya sebagai seorang komedian tanah air. Kan gue tim kreatif. Dari mulai kenal, ikut-ikut-ikut-ikut. Namanya kenal sama Mas Eko, Mas Akri gitu kan. Akhirnya kenal dong Akra biasa-biasa. Jadi anggota krunya lah, Kak Sar. Suruh bikin naskah. Suruh ngurusin nonton dulu awalnya. Sambil ya kadang-kadang kalau, ini ending-ending, Bud, main ending-ending. Bud, main di awal-di awal. Semenit, dua menit gitu. Udah, itu membuat gue iseng doang. Belajarnya daripada nonton doang kan. Suruh main, yaudah mainnya seadanya. Cuma buat gue tuh buat belajar kamera kan. Pertama pasti derdok lah. Boleh dong pake Budi. Ya beranggapan, oh emang Budi lucu. Gituin. Bagi tantangan sih bagi saya. Kenapa orang bisa bilang lucu, dia bilang enggak. Saya penasaran. Meski di awal langkahnya menitip puncak kesuksesan sebagai seorang komedian, tak mendapatkan imbalan secara rutin, semangat Budi Anduk untuk berjuang tak pernah surut. Enggak ada. Kalau gue kerja aja. Kerja kan namanya orang, ya orang kru kan paling gaji. Kadang dari naskah juga bisa. Kita bikin naskah. Dikasih duit sekian, sekian. Kita per naskah. Ya gitu aja. Tapi kalau untuk bulanan apa, enggak ada. Freelance-freelance aja gitu. Jalan menuju popularitas menjadi seorang pelawak telah terbuka lebar saat Budi Anduk mulai berakting menjadi figuran dalam program Ngelaba atau Patrio. Ini katanya dari SMBDT. Eh, SMBDT. SMPLS, SMS, lembaga, SODMS, selamat datang. Ikat gue pertama kali tuh jadi Biguran di ngelaba tuh di sebuah kuburan. Eppingnya sama cewek tuh, lagi pacaran di kuburan ceritanya. Gue inget banget pertama kali gue main tuh di TV gitu, di soro TV gitu. Setelah ke depan kan kita isi selain ini dia gak tentu ya, gak harus stabil. Itu kan namanya warga meroda berputar.